Pemirsa yang bahkan yang bukan Islam, mereka pun membuat sebuah lagu yang bernafaskan religi. Andre Heharusa dan juga Glenn Fredly, mereka mengarang sebuah lagu khusus yang ditujukan untuk bulan suci Ramadan ini. Pastinya kita semua bertanya-tanya, seperti apa sih proses pembuatan lagu tersebut? Inspirasinya seperti apa? Yaudah pemirsa, kita persilahkan mereka untuk langsung menjelaskannya kepada Anda. Ini dia liputannya. Ramadhan memang seringkali dimanfaatkan para musisi dan penyanyi untuk merilis lagu-lagu religi, namun ada yang cukup mengejutkan dunia musik tanah air. Musik religi yang biasanya diciptakan musisi muslim, kini justru dibuat oleh Andre Heharusa. Bahkan Andre mengaku ia bisa menciptakan lagu religi, lantaran terinspirasi lewat sebuah lagu yang dinyanyikan oleh OP. Ide awalnya saya buat musiknya dulu, lalu teman saya ada Kang Jalu, dia bilang, Rih, kita kok bikin lagu pop terus ya? Kita buat lagu Ramadan yuk. Oke, langsung saya bilang, oke kita jalanin, kita buat. Nah, di bayangan saya itu, jujur saya itu suka sama Dialova loh, lagunya OP. Makanya lagu ini juga 6 per 8, karena saya menyukai Dialova itu. Jadi saya buka, saya buat 6 per 8 temponya. Turki gayanya. Saya suka banget film-film Turki. Dan saya mengambil not-not itu. Jadi lirik in English, tapi tema tetap Mediterranean, tetap Muslim. Semua dari keterpanggilan. Jadi kalau ada rasa keterpanggilan itu, notasi itu mengalir dengan baik. Jadi memang sudah waktunya Indonesia punya kita-kitalah untuk sama-sama berbagi. Menciptakan lagu religi memang menjadi pengalaman baru bagi Andre. Tak bisa dipungkiri sebagai orang yang menetap di Indonesia dengan keberagaman agama, dan Indonesia mayoritas beragama Muslim, menciptakan lagu religi nampaknya menjadi salah satu bentuk rasa saling menghargai dan menghormati antara sesama umat beragama bagi Andre. Bulan berbagi, bulan berkah, bulan memberi yang terbaik, dan Indonesia negara Muslim yang paling keren. Jadi buat saya, sudah waktunya kita saling menghormati, saling menghargai. Kita cuma satu aja, bagaimana rasa keterpanggilan itu, itulah yang mewarnai hidup. Bukan hanya Andre semata yang membuat gebrakan baru dengan menciptakan lagu religi. Sebelumnya ada penyanyi Glenn Fredly yang juga mengeluarkan sebuah album religi yang justru tak pernah dipikirkan semua orang. Mantan kekasih aura kasih itu mengaku, bila mendapat banyak inspirasi dari para teman-temannya yang beragama Muslim di sekitarnya. Kalau saya ngerasa ya ini jadi hidayah buat saya juga gitu. Saya diberkahi dengan begitu banyak teman-teman Muslim yang memberi inspirasi dalam perjalanan hidup saya gitu. Buat saya, ya saya kayak merayakan sebuah value kehidupan gitu. Saya merayakan, melebihi sebuah arti apa ya, ini kalau mungkin bicara kehidupan ya nggak bisa dibatasi oleh apapun gitu. Itu lebih luas dari kata-kata cuma sekedar agama gitu. Oh, kenapa mesti takut? Kenapa maksudnya saya yakin orang akan bisa melihat lebih dari itu kok gitu. Saya selalu meyakini kalau kita hanya melihat di luar, kita nggak akan pernah bisa belajar hal yang lebih esensi gitu, yang lebih dalam gitu. Hari ini kita menghirup udara yang sama gitu, di bumi yang kita tanah air yang sama, yang kita bilang Indonesia ini lahir dari keberagaman gitu. Saya nggak pernah pusing untuk hal-hal yang remeh-temeh kayak begitu. Buat saya bangsa ini jauh lebih besar dari sekedar hanya untuk bicara hal-hal yang remeh-temeh itu gitu. Ya justru saya melihatnya bagaimana saya sebagai seorang non-Muslim atau saya sebagai orang yang lahir dari tradisi Nasrani gitu ya. Justru saya kalau di Maluku ya, di Maluku itu Kristen dan Islam itu disebut sebagai adik kakak gitu. Kakaknya Muslim, adiknya Nasrani gitu. Jadi ya ini persembahan dari adik untuk seorang kakak. Lirik in English, tapi tema tetap Mediterranean, tetap Muslim. Semua dari keterpanggilan. Jadi kalau ada rasa keterpanggilan itu, notasi itu mengalir dengan baik. Jadi memang sudah waktunya Indonesia punya kita-kitalah. Untuk sama-sama berbagi. Menciptakan lagu religi memang menjadi pengalaman baru bagi Andre. Tak bisa dipungkiri sebagai orang yang menetap di Indonesia dengan keberagaman agama dan Indonesia mayoritas beragama Muslim. Menciptakan lagu religi nampaknya menjadi salah satu bentuk rasa saling menghargai dan menghormati antara sesama umat beragama bagi Andre. Bulan berbagi, bulan berkah, bulan memberi yang terbaik dan Indonesia negara Muslim yang paling keren. Jadi buat saya, sudah waktunya kita saling menghormati, saling menghargai. Kita cuma satu aja, bagaimana rasa keterpanggilan itu, itulah yang mewarnai hidup. Bukan hanya Andre semata yang membuat gebrakan baru dengan menciptakan lagu religi. Sebelumnya ada penyanyi Glenn Fredly yang juga mengeluarkan sebuah album religi yang justru tak pernah dipikirkan semua orang. Mantan kekasih aura kasih itu mengaku, bila mendapat banyak inspirasi dari para teman-temannya yang beragama Muslim di sekitarnya. Kalau saya ngerasa ya ini jadi hidayah buat saya juga gitu. Saya diberkahi dengan begitu banyak teman-teman Muslim yang memberi inspirasi dalam perjalanan hidup saya gitu. Buat saya, ya saya kayak merayakan sebuah value kehidupan gitu. Saya merayakan, melebihi sebuah arti apa ya, ini kalau mungkin bicara kehidupan ya nggak bisa dibatasi oleh apapun gitu. Itu lebih luas dari kata-kata cuma sekedar agama gitu. Oh enggak, kenapa mesti takut? Kenapa maksudnya, saya yakin orang nggak akan bisa melihat lebih dari itu kok gitu. Saya selalu meyakini kalau kita hanya melihat di luar, kita nggak akan pernah bisa belajar hal yang lebih esensi gitu, yang lebih dalam gitu. Hari ini kita menghirup udara yang sama gitu, di bumi yang kita tanah air yang sama, yang kita bilang Indonesia ini lahir dari keberagaman gitu. Saya nggak pernah pusing untuk hal-hal yang remeh-temeh kayak begitu. Buat saya bangsa ini jauh lebih besar dari sekedar hanya untuk bicara hal-hal yang remeh-temeh, itu gitu. Ya justru saya melihatnya bagaimana saya sebagai seorang non-muslim, atau saya sebagai orang yang lahir dari tradisi Nasrani gitu ya. Justru saya, kalau di Maluku ya, di Maluku itu Kristen dan Islam itu disebut sebagai adik kakak gitu. Kakaknya muslim, adiknya Nasrani gitu. Jadi ya, ini persembahan dari adik untuk seorang kakak. Suka banget ya dengan statementnya Glenn Barusan, ini adalah persembahan dari seorang adik kepada seorang kakak. Itulah pemirsa indahnya di Indonesia, berbagai macam suku, berbagai macam agama, tapi bisa tetap menjadi satu bineka tunggal ika. Dan itulah juga semangat daripada bulan suci ini ya kan, untuk bisa mendamaikan di dalam hati kita dan tentunya untuk mencapai kebaikan dan meningkatkan hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Ah, jadi rasanya terinspirasi ya menyaksikan insert pagi kali ini. Nah, berita selanjutnya juga sangat inspiratif juga untuk Anda, yaitu Zizi Shahab dan juga Alisa Subandono, yang saat ini mereka sibuk syuting kisah jelang berbuka. Dan tentunya namanya juga syuting live dilakukan saat jelang berbuka puasa juga. Kira-kira seperti apa ya, keceriaan di set dan juga mungkin kendala-kendalanya. Biasanya kita deket-deket berbuka puasa kan itu mungkin agak sedikit daun ya kan, agak sedikit lemes. Ininya juga pentiumnya udah geraknya lebih pelan. Nah, kira-kira gimana sih cara mereka untuk bisa semakin menikmati dan juga performanya atau ibadahnya tetap oke? Berita selengkapnya sesaat lagi insert pagi akan kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!